Jadi saya akan mempaparkan untuk jumlah pelanggaran, pelanggaran lau lintas dari bulan Januari sampai bulan Agustus kemarin, jadi untuk September kita belum reka itu ada 1987, 1987 terdiri dari 1462 tilang dan 525 teguran untuk tilang ini, 1462 ini, itu didominasi oleh penggunaan Helo hampir 75% itu tidak menggunakan Helo, sisanya itu seperti penalfot, terus surat-surat kendaraan dan para pelanggar ini didominasi oleh anak-anak di bawah umur 17 tahun berarti bisa kita katakan bahwa sudah tidak pakai Helo, sama tidak memiliki SIM termasuk juga kecelakaan lalu lintas juga, itu didominasi oleh anak-anak di bawah umur nanti sebentar saya paparkan terkait langkah, jadi untuk pelanggaran dulu itu 75% itu tidak menggunakan Helo dan didominasi oleh anak-anak di bawah umur jadi kita sudah laksanakan sosialisasi tersekolah-sekolah mulai dari SMP, SMA, sampai universitas terkait masalah konsertif jalan lantas ya tapi kenyataannya ya sudah seperti itu, masih tetap saja terus untuk langkah lantas, dari bulan Januari sampai bulan September kemarin itu ada 17 kasus, ada 17 kasus laka lantas itu berbagai macam, ada yang taprak lari, ada yang taprak penjalan kaki, ada yang kecelakaan tunggal, ada yang bertaprakan untuk fatalitasnya itu, ada yang meninggal, ada yang ruga perat, ada yang ruga ringan, tapi hampir 50% itu meninggal dunia jadi kita lihat dulu langkah lantas ini, dia punya penyebab itu apa jadi dari data yang kami dapat, dari data yang kami punya itu, itu ada 3 kriteria yang membuat terjadinya langkah lantas untuk beberapa, beberapa kasus belakangan ini, ada beberapa faktor yang pertama itu dari kelaikan kendaraan, kendaraan dalam hal ini kendaraan umum ada yang remnya blok, ada yang dia punya ban itu gundul termasuk juga kecakapan dari penemudinya seperti yang kemarin ada bus bus damri itu teguling di di arah mana kemarin, yang bus itu nah itu karena supirnya itu kurang memiliki kecakapan dalam mengendarai mobil terus yang kedua, terkait masalah kondisi jalan jadi ada kecelakaan yang terjadi pada malam hari, itu disebabkan oleh yang pertama itu kurangnya penerangan kurangnya penerangan di jalan, dan jalan yang sempit, serta tidak ada rambut jadi ada beberapa juga, tidak ada apa, tidak ada apa namanya jadi ada 3 tadi, yang pertama kondisi kendaraan dan kondisi pengemudi yang kedua kondisi jalan, dan yang ketiga sarana, prasarana di Kabupaten NB dan beberapa juga ada yang disebabkan karena mabuk dia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk terus kecelakaan tunggal terus meninggal seperti itu ada lagi yang anak-anak juga di bawah umur juga banyak macam-macam tapi dari semua lakal atas itu kita rangkum itu faktor ini ada 3 tadi seperti yang saya jelaskan tadi mungkin bapak-bapak bisa berikan saran kepada kami kira-kira bagaimana untuk kita tekan ini 2 bulan karena untuk NTT END ini tertinggi ke 2 setelah Kupangkota kalau Kupangkota kita tidak usah tanya lah, karena Kupangkota kan dia ibaratnya ibu kota ibu kota provinsi, jadi lebih ramai lah untuk dalam kelores ini END yang paling menonjol untuk langkah-langkah makanya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita bisa dapat solusi lah kira-kira bagaimana kita ke depannya seperti yang disampaikan ibu moderator tadi ego sektoral kita kesampingan dulu lah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! terima kasih telah menonton!